Halo subscriber, apa kabar? Film Karate Kid merupakan film keluarga yang sering diputar di TV lokal saat liburan. Film ini diproduksi tahun 2010. Wah, gak kebayang ya, udah 11 tahun aja. By the way, kalian penasaran gak sama pemain karakternya? Nah, buat kamu yang penasaran, mari kita bahas buat kemarin Karate Kid yang bikin pangling dan beda banget. Tapi sebelum nonton, jangan lupa tekan nombor like, subscribe, dan lonceng untuk mendapatkan aktifasi terbaru dari channel Antonija. Jackie Chan Dalam menyelesaikan film Karate Kid, Jackie Chan mengumumkan bahwa dirinya akan pensiun berlaga dan hanya akan tampil di adegan-adegan kurang berbahaya saja. Setahun berikutnya, kembali membintangin Poli Story 2013. Dan belakangan ini berada rumor bahwa Jackie Chan mengaluk istam yang beresan dari foto-foto ini. Foto tersebut diambil ketika Jackie Chan syuting di Dubai untuk film Kung Fu Yoga. Dan satunya lagi adalah foto ketika Jackie Chan diberi belar datuk oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2015. Karena telah membantu Malaysia memujukan gisah banyak. Kabar terakhir dari sang legenda ini adalah beliau masih memintangin sejumlah film. Salah satunya laga komedi yang berjudul Script Trace. Zen Wayne Wang Ayo, kalian masih ingat gak sama bocanakal yang bernama Cheng ini? Imut banget ya? Penasaran gak dengan gedenya? Ini dia foto kecil, imut. Gedenya jadi ganteng banget. Selain tampangnya ganteng, Danui juga rajin nijir untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Namun belakang ini jarang lagi didengar kabar dari aktor ini. Kira-kira ada yang tahu gak sih ya? Yurong Wang Artis dan seniman bila diri Tiongkok ini masih melanjutkan karirnya setelah film Karate Kid di tahun 2010. Bahkan masih ada 6 film yang dibintanginya. Beberapa ada antaranya yaitu Police Story 2013. Dan dia juga banyak membintangi film TV seri seperti Yipman dan Good of War series. Wayne Wayne Tiang Tambahnya yang kabar tentang artis cantik yang satu ini. Setelah bermain Karate Kid, justru beredar kabar bahwa Wayne Wayne menikah dengan personil F4, Enzu. Dan ternyata kabar tersebut adalah hot subscriber. Wayne Wayne yang dimaksud adalah Wayne Wayne yang berbeda dengan pemeran Mi Ink. Kabar terbaru Wayne Wayne masih bisa dilihat di akun Instagramnya yaitu Earth Hands Wayne Wayne Fans. Ternyata masih cantik juga ya. Jaden Smith Meski lahir di lingkungan perfilman, Jaden Smith mengembangkan bakatnya ke dunia musik. Jaden lalu membuat lagu dengan album pertamanya pada tahun 2016 yang berjudul Shire. Memasuki dunia rapper, Jaden harus mencukur rambut Conroe-nya karena tuntutan peran. Pemilik lagu rapper ini juga memiliki bisnis minuman pemasan bermerek Cash Ladder. Nah itulah tadi transformasi pemeran Karate Kid. Tidak nyangka ya, sekarang mereka yang dulu limut-limut, kini sudah berubah menjadi ganteng dan sakit. Oke sekian informasinya dari kami. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng kamu ya. Agar tidak tertinggalan video update selanjutnya dari channel Antoninja.